Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kamu kelelawar tua Karyawan kantor mengejek petugas kebersihan yang miskin Tidak tahu wanita tua itu akan menjadi bosnya di hari berikutnya Ketika petugas kebersihan Elizabeth yang berusia 73 tahun Meminta staff untuk meninggalkan kantor mereka Agar dia dapat mengepel dan menyapu Mereka menghinanya Tanpa mengetahui bahwa mereka akan mengalami kejutan besar keesokan harinya Elizabeth 73 tahun Berjalan keluar dari kuburan Air mata mengalir di wajahnya Dia pergi mengunjungi makam mendiang putranya Jerry Elizabeth mengunjungi kuburan setiap hari Dan menghabiskan beberapa waktu di dekat kuburan Jerry Mengenang masa lalu mereka yang indah Jerry sayang maafkan aku Mama agak terlambat hari ini Serunya di atas batu nisannya Mama harap kamu menyukai aroma manis dari bunga putih favorit kamu Yang mama petik dari halaman belakang Jerry meninggal 20 tahun lalu dalam kecelakaan sepeda motor Bersamanya kegembiraan dan masa depan Elizabeth terpaku di peti matinya Dia tidak pernah bisa menjadi dirinya sendiri setelah kehilangannya Dan akhirnya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan swasta Hanya untuk memenuhi kebutuhan Elizabeth menyeka air matanya saat aroma bunga yang tertinggal di tangannya mengingatkannya pada putranya Mama akan datang lagi besok Bye sayang Katanya dan pergi secepat mungkin karena dia terlambat bekerja Hai Bu Jol selamat pagi Penjaga keamanan di luar kantor menyambutnya Selamat siang Simon Aku hampir terlambat Apakah bos berkunjung hari ini? Bos perusahaan Pak Jefferson Mengepalai banyak cabang di berbagai kota dan negara bagian Setiap orang diberitahu bahwa dia akan tiba untuk memeriksa unit khusus tempat Elizabeth bekerja Ya Bu Jol, tapi bos belum datang Silakan mulai pekerjaan anda lebih awal karena saya yakin mereka yang bekerja di shift pagi sudah mengacaukan kantornya sekarang Elizabeth sepat-sepat mengganti seragam kerjanya dan pergi membersihkan ruang kantor Dia mendengar orang-orang tertawa di dalam dan melihat beberapa pegawai masih menempati ruang yang harus dia bersihkan selanjutnya Dia menunggu di luar pintu kaca salah satu kantor Berharap mereka akan melihatnya dan tahu sudah waktunya untuk membersihkan Tetapi bahkan setelah 10 menit orang-orang di dalam tidak mau pergi Elizabeth memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan Jadi dia kehilangan kesabaran dan mengetuk pintu Dia dengan sopan berkata Tuan, orang-orang itu berbalik Dan salah satu dari mereka berteriak pada Elizabeth yang malang Apa? Pak, ini sudah siang Saya harus membersihkan kantor ini Kembalilah setelah 5 menit Kita belum selesai Kecewa Elizabeth menghala nafas berat dan pergi dengan membawa ember dan pel untuk membersihkan kantor lain Dia menyapu lantai dan membuang sampah di sana Lalu dia kembali ke kantor pertama lagi Orang-orang itu masih mengobrol di sana Bungkus dan paket makanan berserakan Dan sepertinya mereka merayakan ulang tahun rekan kerja Elizabeth mengetuk lagi Pak, bisakah saya membersihkan kantor ini sekarang? Orang-orang itu sibuk tertawa dan menutup telinga terhadap Elizabeth Pak, bisakah saya mulai membersihkan sekarang? Dia berbicara cukup keras agar mereka mendengar dan berbalik Kamu kelelawar tua Teriak salah satu pegawai Apakah kamu buta atau apa, bu? Apakah kamu tidak melihat? Kita sedang mendiskusikan sesuatu yang penting di sini Kembalilah 5 menit kemudian Ya, lakukan pekerjaanmu daripada mengganggu kami Wanita tua, keluar! Pekerja lain menambahkan Lihat dia, Bung! Siapa yang memperkerjakannya? Dia sangat menyebalkan Kita harus memecatnya Tiba-tiba keheningan menemani udara Saat staff lain mengerumuni Elizabeth Mereka menjadi pucat karena kaget Bos mereka, Pak Jefferson Berdiri tepat di belakang petugas kebersihan yang malang itu Elizabeth berbalik untuk pergi sambil menangis Meskipun dia tidak segera mengenali bosnya Pak Jefferson dengan cepat mengenalinya sebagai ibu mendiang sahabatnya, Jerry Ibu Joel, apa yang kamu lakukan di sini? Dia menangis dan semua orang tersentak kaget Ibu Joel, ini saya, Jeffrey, sahabat Jerry dari sekolah dan kuliah Bagaimana kabarmu? Senang bertemu denganmu Apa yang kamu lakukan di kantorku ini? Oh, Jeffrey, anakku Apa kabar, nak? Elizabeth menangis dalam pelukan Jefferson Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu di pemakaman putraku Aku berhenti dari pekerjaanku dan pensiun dini Karena aku tidak bisa lagi fokus pada pekerjaanku setelah kematian putraku Aku melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa Jerry setelah kecelakaan itu Dan aku hancur secara emosional setelah dia meninggal Aku tidak punya tujuan hidup Ternyata Elizabeth adalah seorang akuntan yang berpengalaman bertahun-tahun yang lalu Dia adalah seorang janda yang telah mengabdikan hati dan jiwanya untuk membesarkan putra satu-satunya Kecelakaan sepeda motor membuat Jerry harus menjalani operasi darurat karena gumpalan darah di otaknya Dia menghabiskan seluruh tabungannya untuk menyelamatkan hidupnya Tetapi takdir punya rencana lain Tahun-tahun berlalu dalam kesusahan Aku senang uang pensiun masih membantu Tetapi aku tidak bisa tinggal diam Aku sedang mencari pekerjaan Tetapi tidak ada yang mau memperkerjakanku Mereka mengatakan aku terlalu tua Dan kemudian aku mendapatkan pekerjaan di sini sebagai pembersih tahun lalu Kata Elizabeth Jefferson memeluk Elizabeth dan menyeka air matanya sebelum kembali ke karyawannya Kamu tidak tahu siapa dia? Beraninya kalian mengajak ibu sahabatku Dia ibu yang hebat Dan aku masih berharap punya ibu seperti ibu Joel Jefferson memulai Kalian tidak tahu apa yang dia alami Kalian tidak sebanding bahkan untuk seujung kuku jari kelingkingnya Belajarlah untuk menghormati orang yang lebih tua dan menghormati pengorbanan mereka Keheningan yang menekam memenuhi kantor Para karyawan yang mengejek Elizabeth tahu bahwa mereka berada dalam kesulitan besar Bu Joel, tolong ikut saya Kita perlu membicarakan sesuatu yang sangat penting Mereka yang menghina Elizabeth sangat terkejut ketika mereka kembali ke kantor keesokan harinya Selamat pagi semuanya Temui kepala akuntan kalian yang baru Ibu Joel Pak Jefferson secara resmi memperkenalkan Elizabeth kepada semua orang Mereka yang menggodanya dan memandang rendah dirinya pada hari sebelumnya menundukkan kepala karena malu Mereka tidak punya pilihan selain meminta maaf padanya dan memperlakukannya dengan bermartabat dan hormat sejak saat itu Pak Jefferson membantu Elizabeth pindah ke rumah yang nyaman di lingkungannya Dia merawatnya seperti putranya dan tidak pernah membuatnya merasa kesepihan atau yatim piatu lagi Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Seorang ibu adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan penyayang yang akan mengorbankan apapun untuk anak-anaknya Elizabeth berhenti dari pekerjaannya dan menghabiskan semua tabungannya untuk menyelamatkan putranya Dia tidak memikirkan dirinya sendiri dan berjuang keras untuk menyelamatkan nyawa putranya Jangan mengejek seseorang atas pekerjaannya Bidang spesialisasi mereka mungkin menjadi kelemahan Anda Para panitera mengejek Elizabeth ketika dia meminta mereka pergi agar dia bisa membersihkan kantor mereka Mereka tahu sedikit dia akan menjadi bos mereka pada hari berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat